Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Peter Salon tentunya masih tentang seputar rambut Mau santai? Ya di Peter Salon Mau serius? Ya di Peter Salon Serius tapi santai? Tetap di Peter Salon Kali ini saya mau smoothing rambut Bagian angkarnya itu sudah tumbuh hitam Dan bagian tengah ke bawah itu sudah ada warnanya Kira-kira ini obat apa yang saya pakai Nah pokoknya jangan sampai di skip Jangan sampai dilewatkan Tonton terus video-video Peter Salon Surabaya Tentang tutorial seputar rambut Potongan movingnya sepuluh, gak kurang enda? Gak dong Aslinya juga keriting Ngemen rambut mu ya Tapi saya pikirnya kentok loh Seperti biasa Sebelum pengeluasan obat Rambut kita harus cek dulu Seperti apa jenis rambutnya? Keriting, gelombang, ataupun warna Nah kalau yang di video ini Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi Ini ada warnanya di bagian tengah kepala Bagian angkarnya masih hitam Jadi obat yang saya pakai itu Hanya satu macam Tidak dua macam Tidak tiga macam Hanya satu macam Obat yang saya pakai ini Saya memakai produk metrik Yang normal Ini setelah saya cek semua Pengobatan pertama Yang pertama pengobatan Obat jangan nempel ke kulit Sisakan sekitar satu senti Dari kulit Lalu obat Yang bagian satu senti Ke bawah Nah Karena Di bagian tengah Ada warnanya Sampai ujung Itu pengobatan saya Yang dari tengah ke ujung Tidak terlalu banyak Saya mengolah sini obatnya Jadi cukup Sedikit saja Karena apa Rambut yang warnanya Sudah terang ini Tidak perlu obat yang terlalu banyak Hanya mengimbangin saja Ya Ini saya percepat sedikit Pokoknya Pengolasan obat itu Jangan nempel ke kulit Sisakan satu senti ya Seperti yang saya lakukan ini Jari-jari kita Harus main Kanan dan kiri Untuk meratakan Ini sudah hampir selesai Dan pendiaman obat pun Tidak lama Ini saya diamkan Selama 45 menit Nah ya Ini Teman-teman perlu Ketahui Setelah saya Mengoleskan obat pertama Selesai Itu saya mengaduk Masker Dicampur dengan air sedikit Dan saya oleskan Rambutnya di bagian tengah Ke bawah Loh Kenapa kok dipakai Masker dengan air Nah ini ya Mungkin ini Emang jarang sekali Teman-teman Mengakukan seperti ini ya Tujuannya Masker sama air Itu untuk menghambat obat Yang sudah bersak Ke dalam Lambut Nah ini Setelah Jam yang sudah saya tentukan Lalu Saya bilas Pembilasan cukup dengan air Sampai persis Tidak perlu kondisioner ya Tidak perlu kondisioner Ayo Dipelas Loh 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 Ini setelah selesai Pembilasan Pengeringan Dan waktunya Pencatokan Pencatokan biasa Saya kasih 200 derajat Pencatokan jangan terlalu Lama Untuk didiampan Ke dalam Rambut Jadi ketika Kita mencatok rambut Itu harus langsung Di jalani Supaya apa Supaya asamnya itu Tidak masuk ke dalam Kulit Itu bisa Berbahaya nanti Tamunya Susah-susah kakek Disanya Itu Dan pengeringan Harus benar-benar Kering ya Sampai 99% Hampir 100% Ya Jadi supaya Asapnya itu Tidak terlalu banyak Yang keluar dari rambut Karena Lembabnya rambut itu Jadi harus benar-benar Kering Dan Pencatokan ini Ini tidak semuanya Saya videoin Karena Memakan waktu yang cukup lama Hanya contoh saja Ya Hanya contoh saja Dan pencatokan itu Bagaimana Supaya kita mengetahui Catokan rambut itu Sudah maksimal Caranya cukup gampang Ketika kita Membilasnya Sudah sangat bersih Itu otomatis Obat yang menempel Ke dalam Rambut itu Itu Tidak ada Sama sekali Jadi Waktu pencatokannya pun Ketika kita catok Itu asapnya Hanya sedikit Ya Keluarnya Jadi pencatokan Meskipun berulang-ulang Itu tidak masalah Yang jelas Kalau misalkan Asap itu Sudah minim Sekali keluar dari catok Itu tandanya Sudah maksimal Selapis Demi selapis Pengambilan Rambutnya Ketika kita mencatok Tidak perlu banyak Hanya Karena pencatokan Awal ini Sebelum penetralan Itu Butuh Teliti Kalau misalkan Diambil tebal Itu nanti Bagian dalam Tidak maksimal Bagian dalam Masih Kurang kena Catok Kurang lebih Mungkin Setengah senti Pokoknya Setipis mungkin Supaya Tidak mengulangi Yang kedua kalinya Ya Nah Setelah Selesaikan catatan Semuanya Lanjut Ke penetralan Penetralan ini Saya mulai Itu Dari atas Biasanya dari atas Untuk teman-teman semua Bisa dimulai Dari atas Bisa Dari bawah Bisa Dari samping Bisa Yang penting Obat itu Merata Semuanya Dan Kena kulit Tidak masalah Sampai Kucung rambut Penetralan selesai ini Saya semprot Air juga Jadi Tidak terlalu Keras banget Penetralnya itu Hanya sedikit Semprotnya itu Hanya sedikit ya Tidak perlu banyak-banyak Dan pendiaman Netral itu 15 menit Sampai 20 menit Yang Kedua ini Setelah itu Selesai semua Pembilasan Menggunakan Kondisioner Sampai bersih Dibilas sampai bersih Dan Sekarang Saatnya Pengeringan Nah Pengeringan terakhir ini Coba ya Teman-teman semua Jangan Di skip Jangan Dipotong Karena Video ini Video ini Tidak saya Potong Tidak saya Edit Benar-benar Kalian ya Dari Pertama saya Mengeringin Sampai Terakhir Selesai Itu nanti Hasilnya Seperti apa Saya lihat dulu Terakhir 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati